Al-Hadis yang ke-41 adalah riwayat sahabat Anas r.a. Kata Anas, kami pernah dulu bersama Sedil Omar ada di tempat antara Makkah dan Madinah kemudian kami melihat hilal melihat tanggal sabit, bulan sabit dan waktu itu saya adalah orang yang tajam penglihatannya jadi barang-barang kecil yang orang lain tidak bisa melihat saya bisa melihat jadi saya melihat bulan sabit itu dan tak seorang pun yang menyangka yang punya sangkaan bahwa ada selain saya yang bisa melihat bulan sabit itu kemudian saya berkata kepada Sedil Omar apa engkau melihat bulan sabit itu lalu ternyata Sedil Omar tidak bisa melihat bulan sabit itu kemudian kata sahabat Anas Mbak Omar berkata, saya akan melihat bulan sabit itu dalam keadaan saya sedang tidur terlentang di alas, di tempat tidur saya di apa itu di tempat tidur di apa itu di alas atau di tikar Sedil Omar kemudian yang berperang di Badar kata Sidira Umar sungguhnya Rasulullah S.A.W dulu memberitahukan, memperlihatkan kepada kami tempat-tempat dimana orang-orang kafir di Badar itu kemarin matinya di bagian mana di tanah yang mana ya gulu hadha masra'u pulanin wadan insyaallah hadha masra'u pulanin wadan insyaallah Rasulullah bersabda ini tempat ini nanti pulan matinya disini insyaallah besok terus ini tanah ini tempat matinya pulan insyaallah besok matinya disini jadi sebelum perang Badar Rasulullah sudah meramalkan orang-orang kafir yang mati terbunuh oleh orang-orang Islam itu sudah diramal Rasulullah matinya di bagian sini ini nanti bagian disini itu sudah diramalkan begitu oleh Rasulullah bahwa la umaru waladhi ba'atahu bilhaqdi ma ma khadda'ul hududallati hadha Rasulullah s.a.w. kemudian kata diramal walahi demi Allah yang mengutus Nabi membawa agama yang benar mereka orang-orang kafir itu tidak tidak meleset dari batas-batas tempat kematian yang telah dibatasi oleh Rasulullah bahwa kata Rasulullah si pulan itu akan mati disini yang pulan yang ini akan mati disini ternyata tidak meleset semuanya mati di tempat yang sudah ditunjuk diramalkan oleh Rasulullah s.a.w. kemudian orang-orang kafir itu dikumpulkan di dalam satu sumur yang satu di atas yang lain artinya mereka ditumpuk ditumpang tindihkan di dalam sumur itu mayat-mayat mereka kemudian Rasulullah s.a.w. hatta'n taha ilaihim kemudian Rasulullah berangkat menuju mayat-mayat orang kafir itu sampai Rasulullah sampai di di tempat mereka mati kemudian kata Rasulullah hei pulan-pulan pulan bin pulan yang mati kafir itu ya terbunuh di perang badar hei pulan dan pulan bin pulan apakah kalian dapatkan apa yang dijanjikan kepada kalian oleh Allah dan Rasul menjadi kenyataan apa yang dijanjikan Allah sebab saya sendiri benar-benar telah menemukan apa yang dijanjikan Allah kepadaku benar-benar menjadi realitas menjadi kenyataan apakah Umar ya Rasulullah kaifatukallimu ajisadan la'arwah fiha lalu S.A.T.R. Umar bilang Rasulullah kok bisa anda ngomong dengan jasad-jasad yang tanpa nyawa yang sudah jadi mayat kok engkau berbicara dengan mereka yang tidak mungkin bisa berbicara karena sudah jadi mayat lalu Rasulullah bagaimana jawab Rasulullah kalian semua ini tidak lebih tidak lebih tajam pendengaran kalian mendengarkan apa yang saya ucapkan daripada mereka mayat-mayat itu artinya mayat-mayat itu sama mendengar seperti kalian walaupun sudah mati akan tetapi mereka mayat-mayat itu tidak mampu tidak bisa menjawab menjawab omongan saya sekali apapun sedikitpun kata-kata mereka tidak bisa menjawab omongan saya adik-mayat itu masuk ke rumah Zaid Zaid mengunjungi beliau dia Zaid atau karena dia sakit yang diderita kata-kata jika ternyata engkau dipanjangkan umurmu setelah kematian saya setelah ketiadaan saya kamu panjang umur lalu kamu ternyata buta kamu tidak bisa melihat jawabnya Zaid begini saya akan ikhlaskan Rasulullah kalau memang benar-benar suatu saat saya dibutakan dibuat-buta mata saya saya ikhlaskan saya akan bersabar kalau prinsipmu sikapmu seperti itu maka kamu akan masuk sorga tanpa hisap tanpa dihisap dan tadukhal jannah dihisap kalau fa'amiyyab ba'dama matan Nabi Sallallahu Sallam kemudian kata Unaisah putri si Zaid itu ternyata ayahku benar-benar buta setelah Rasulullah meninggal dunia kemudian Allah kembalikan lagi penglihatan ayah saya itu kemudian beliau meninggal artinya apa ini ini adalah mu'jizat Rasulullah kenapa mu'jizat karena yang diramalkan oleh Rasulullah benar-benar menjadi kenyataan Zaid benar-benar buta hadis itu dikatakan oleh Imam Bayhaki di kitab Dalai Nubuah hadis yang ke-43 adalah riwayat dari Aslim bin Kuleb dari ayahnya dari Kuleb dari salah seorang laki-laki Ansor laki-laki Ansor itu berkata saya dulu pernah keluar bersama Rasulullah S.A.W mengurus janazah orang mati kemudian saya lihat Rasulullah S.A.W sedang berdiri di atas kuburan berpesan kepada penggali kuburan Rasulullah berkata kepada penggali kuburan ini luaskan kuburan itu dari dari sisi kedua kaki dari kedua kaki si mayat itu dilebarkan kuburannya kemudian dari sisi kepalanya itu luaskan penggaliannya ketika Rasulullah kembali pulang beliau ternyata disambut disambut oleh oleh seseorang laki-laki suruhan seorang perempuan seorang perempuan menyuruh laki-laki itu untuk datang ke Rasulullah untuk diundang ke rumah perempuan itu kemudian Rasulullah memenuhi undangan itu kami bersama Rasulullah ke sana kemudian makanan hidangan didatangkan disuguhkan kemudian Rasulullah taruh tangan beliau kemudian orang-orang juga menaruh tangan mereka di piring-piring itu ya kemudian mereka pada makan semua kemudian kami melihat kepada Rasulullah di riwayat yang banyak itu bukan ayah-ayah kami memandang menatap Rasulullah menatap Rasulullah Rasulullah ternyata dipandang oleh mereka Rasulullah mengunyah mengunyah makanan suapan yang dimasukkan ke mulut Rasulullah itu dikunyah saja oleh Rasulullah tidak ditelan tidak ditelan daging itu makanan itu tidak dimakan sumagolah kemudian Rasulullah berkata berkata selamat menikmati